Jadi buat jalan kaki juga enak Keliling-kelilingnya tuh Kerasa banget ademnya Walaupun tetap Berkeringat tetap teman-teman Jadi ada banyak Pohon-pohon disini Dan ada keterangannya Jadi kita lebih paham Itu pohon pulai Persis disamping Area bermain anak Oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Murat Polona Ya teman-teman saya lagi berada di Taman Kota 1 BSD Serpong Saya tepat di Gapura masuk nih Nah saya akan masuk ke dalam Seperti apa sih Taman Kota nya Yuk ikuti ya Nah ini saya udah masuk ya teman-teman Jadi kanan-kiri ini ada Taman ya Taman melingkar lah Ya ini sebelah kanan Ini sebelah kiri nih Nah di depan saya tuh Ada pendokok kecil Nah kanan-kiri ini Bisa dilewati ya teman-teman Terserah Terserah karena Mau ke kanan Ataupun ke kiri itu Sama saja Cuman Nanti Kalau misalnya ke kanan dulu Keluarnya muterin jauh terus Kesana Keluarnya nanti bisa Kekiri ini Jadi sama aja Nah saya akan awali dari kanan dulu nih Jadi Saya masuk ke sini teman-teman Jadi di sini tuh Taman Kota Kalau gak salah Diresmikan tahun 2020 ya Oleh Wali Kota Tangerang Selatan Waktu itu Ibu Airin ya Nah bisa dilihat Di sini ada Jogging track ya Ada Area bermain anak juga Di depan sana Dan tentunya banyak pohon-pohon ya Teman-teman Pohon-pohon yang tinggi menjulang Yang Membuat kita adem Oksigennya juga bersih di sini ya Kerasa banget Enak Ini kalau Saya puterin Sekitar 20 menitan Kemungkinannya Teman-teman Karena lumayan luas juga Nah ini area bermain anak Sebelah kiri Nah ini area bermain anak Nah Nah disana tuh Pokoknya tinggi-tinggi juga Gimana Masih terus olahraga Ini masih di Suasana Idul Fitri ya Teman-teman Ini hari yang ketiga Jadi Belum begitu Rame banget ya Ini taman kota 1 Street Workout area Bisa dilihat teman-teman Kalau Kita ikutin ini Jalur ini Terus Muter kesana Sampai kesana itu Sebelahnya sungai Terus Sampai balik lagi Nanti keluarnya yang Gak pura sebelah kiri itu Jadi Kalau pun Muter Muterin Itu keluarnya sama Ya Dan ini adalah Jalan Laitan Sutopo Ya Terus Kalau kesana itu Karena Serpong Dan saya tidak akan Muterin semuanya Ya teman-teman Jadi Mungkin Spot-spot tertentu aja Karena juga saya sambil jaki Jalan kaki Karena Selama puasa Jakinya agak jarang Jadi saya harus Sekarang digalakan lagi jalan kakinya Ini ada pesan Bumi kita Rumah kita Ya Pohonnya tuh Saya dilihat Nah ini jogging cracknya Terus Melingkar Kesana Ya Oke Saya akan kelilingin ya Jadi Saya tidak akan dokumentasikan semuanya Hanya spot-spot tertentu aja Nah Ini di belakang saya Ini Salah satu pohon besar ya Lumayan besar Masih ada banyak pohon-pohon besar lainnya Cuman di sini gak ada keterangannya ya Pohon apa gitu Kalau di sebelah sana ada tuh Lengkap Nah teman-teman Nah selain itu juga ada banyak Disediakan tempat duduk ya Untuk santai Terus Ini salah satunya aja ya teman-teman Masih ada banyak disana Area tempat duduk Nah ini pohon-pohon besar lagi nih Oh ya ini Taman kota satu BSD ini Dekat Dengan Di depan saya tuh ya Ini kan sungai nih Itu Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai TK SD SMP SMU Islam ya Al-Azhar Bumi Serpong Damai Disana Jadi bener-bener strategis ya Ini gede banget apa ya Kayu Sengon kali ya Oke lanjut ya Saya akan Berkeliling Sembari jalan kaki lagi Menyusuri jalur Atau track ini nih Wih gede banget nih Giameternya berapa ini ya Terus terang saya seneng banget Teman-teman Kalau di Sekitar banyak pohon ya Oksigennya bersih Jadi buat jalan kaki juga enak Keliling-kelilingnya tuh Kerasa banget Ademnya Walaupun tetep Berkeringat Tetep teman-teman Ya Mantap ya Nah sepertinya Di depan ini Untuk latihan Skateboard ya Yang hobi skateboard Nah Saya akan tunjukkan Ini Jembatan Bangkirai BST City 18 Juni 2006 Diresmikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Insinyur Rahmat Ritular Nah ini jembatannya Teman-teman ya Jembatan gantungnya Jembatan gantung Bangkirai Dan ini Kalau kesana itu Nyebrang Itu udah sekolahan Yang Saya bilang tadi ya Alajar BST Nah Sementara ditutup tuh Digembok Jadi Hanya Bisa melihat saja Nah teman-teman Ya Seperti ini Oke lanjut lagi ya Saya menyusul lagi teman-teman Nah teman-teman yang saya bilang Ada salah satu Taman yang Cukup lengkap ya Ada keterangannya Jadi kayak misalnya ini Pohon cirmai Itu pohon kayu manis Itu pohon salam Jadi ada banyak Pohon-pohon disini Dan ada keterangannya Jadi kita lebih Paham gitu Itu pohon pulai Ya Persis disamping Area bermain anak Nah teman-teman Ini yang Tadi awal saya masuk Kan Saya bilang ini ada pendopo Ini Di area belakang Kalau depannya disana ya Jadi kalau muter Kan saya masuk dari kanan ya Terus Sampai sini lagi Dan saya area belakang Nah kalau Saya lanjut terus ke sana Nanti keluarnya sama Nanti di depan pendopo ini Nah ini Pohon 66 hutan Namanya nih Ya Ada keterangannya Soalnya disini nih Yang seberang itu Sungai teman-teman Ini kalau Tertata Rapi Tidak ada yang buang Sampai disini Keren banget Ya Itu masih ada Stereoform Plastik Semoga Masyarakat Sadar ya Jangan lagi membuang Sampai disungai Jadi nanti bisa terganggu Dan merusak Alam ya Mulai dari Ikan Tentu saja nanti Efeknya Kebanjiran Ya saluran jadi mampet Dan lain sebagainya Nah saya masih Menyusuri teman-teman ya Nanti Keluarnya Tetap sama Di pendopo yang Awal saya masuk Dan ini adalah Musola nih teman-teman Nanti saya akan Perlihatkan di Depannya ya Kalau ini kan Dari belakang Saya sementara Kan keliling dulu Caki Lanjutkan dulu ya Masih terus Menyusuri terus Ngikutin trek ini Ya Nah disini ada Keterangan nih Pohon Bintaro Jadi Bintaro itu juga Nama pohon ya Teman-teman selain Nama suatu wilayah Atau daerah Dan ini adalah Toiletnya nih teman-teman Jadi cukup lengkap ya Ada toilet Ada musola Tempat area duduk Tempat sampah Tersedia Jadi Kalau Kita disini Misalnya nih Membuang sampah sembarangan Itu sangat disayangkan Kenapa? Karena sudah tersedia Tempat sampah Banyak Nih Kayak gini contohnya Ada organik Non-organik B3 Jadi sudah ada jenisnya Bahkan di depan Di awal itu Ada khusus Mineral botol ya Kayak keranjang lah Keranjang gitu Jadi tetep ya Kita jaga kebersihan Jaga alam kita Teman-teman Ya saya masih Menyusuri ya Teman-teman Ini nanti Kesana Belok Kiri Sama Keluarnya nanti Disitu ya Saya akan putri Terus ini Jadi Taman kota 1 BSD ini Cepat Benar-benar rindang Cukup Nyaman ya Untuk olahraga Ya buat santai Dan satu lagi teman-teman ya Nanti setiap Di area jogging terakhir Ada keterangan Kayak ini misalnya 300 meter Ya Nanti ada 100 meter 800 meter Dan seterusnya Jadi ada keterangan Untuk jaraknya nih Nah di depan Area duduk lagi Nah ini Nikung ya Balik lagi Oke teman-teman Saya sudah Berada di penghujung Ya Di penghujung Pintu keluar lagi Yang Saat awal saya masuk Tapi sebelum itu Saya akan perlihatkan Musolahnya ya Di belakang saya itu Musolahnya Itu Dan Ini Pas pertama saya masuk Dari situ Nah sekarang Saya akan perlihatkan dulu Sebagai penutup ya Informasi peraturan Di taman kota ini Oke Oke teman-teman Ini dia informasi Peraturan kotanya ya Bisa dilihat Sendiri nih Ya Yang pasti Jangan Buang sampah Sembarangan ya Ya Mungkin itu aja ya Teman-teman Sekilas Terkait Taman kota 1 Ya BST Serpong Tanggerang Selatan Saya sudah Sampai di Penghujung Pertama Masukan dari sana Masuk Terus Ada pendopo Disini juga Ada yang Lagi bulu tangkis Ini belum rame Karena masih suasana Idul Fitri Ya Itu aja ya Semoga Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat selalu ya Teman-teman Untuk Alamatnya Bisa cek di Google Map ya Atau nanti Saya sematkan Di deskripsi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax